Saya di Polis Cancer, stadionya sudah 2B, jadi sudah ada penyebaran kaki dan kaki kanan itu. Tapi saya dengan jumlah mendoa Pak Bapak Bale Bumala, juga teman-teman itu mendoa, saya tetap bisa bercak syukur, saya tetap bisa kuat, saya tetap bisa mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan sanggup menyembuhkan saya, jadi saya jalani semua prosedur medis dengan baik, saya tidak, apa ya, maksudnya minta hikmat Tuhan juga, kita tidak usah berubat yang aneh-aneh gitu, pokoknya prosedur medis semua saya jalani dengan baik, saya ikuti anjuran dokter, saya tidak lupa selalu berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan, Waktu itu karena, apa ya, kata Bapak Bale Bale tadi kan kita tetap harus menyalahkan hidup Tuhan, tapi karena waktu itu saya harus pengobatan, jadi saya waktu itu berhenti untuk pelayanan, tapi saya tetap terus berdoa, dan rumah juga tetap berdoa, tetap melayani Tuhan, jadi pengobatannya waktu itu berjalan dari bulan, dari operasi, dari operasi ke radiasi itu, waktu radiasi itu totalnya semua 29 kali, itu hampir setiap hari saya jalani, dan itu jauh ke rumah sakit MRCC siulam semangit, jadi setiap hari saya jauh 6 pagi, saya sudah harus jalan dan sampai siap, jadi ada pengorbanan yang harus kita lakukan, tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan juga lakukan, dan setelah selesai dari radiasi itu, apa yang dikerjakan Tuhan, dan hasilnya bagaimana? Sesudah, sebenarnya sebelum selesai itu di pertengahan saya pengobatan itu, di pertengahan pengobatan itu, biasanya dokter jarang dari teman-teman pasir-pasir lain selain saya itu, untuk cek yang namanya MRA itu, jadi di pertengahan pengobatan itu, mungkin baru dapat 50 persen pengobatan, saya dokter itu tiba-tiba suruh saya untuk MRA, yang saya mengikuti saja, dan di MRA itu hasilnya sudah bagus, dokter Dirap sudah bagus.